Hai semua, ketemu lagi di Youtube channel Onasari Resepi Di video kali ini saya mau buat Bihun goreng, resep rumahan yang sangat praktis dan sangat enak Mau tau cara buatnya? Simak video ini sampai habis ya Terima kasih Langkah pertama, rebus bihun Didikan air kurang lebih 500 ml Masak bihun kering seberat 200 gram Setelah direbus, bihun ini akan menjadi lebih berat atau lebih banyak Kurang lebih 2 kalinya Yang akan kita gunakan Kemudian angkat dan tiriskan Kemudian bunting-bunting menjadi ukuran terkecil Langkah kedua, siapkan bahan-bahan pelengkap Bahan pelengkapnya terdiri dari buncis 300 gram Dipotong ukuran kecil Kemudian wortel 185 gram Dipotong juga dalam ukuran yang kecil Langkah ketiga, haluskan bumbu Yang terdiri dari bawang merah 30 gram Dicincang halus Bawang putih 15 gram Dicincang halus Sekarang bagaimana cara memasaknya Panaskan 15 ml minyak goreng Dengan 1 sendok mentega Gunakan mentega agar rasanya lebih gurih Kemudian tumis bawang merah Bawang putih Tumis sampai harum Kemudian masukkan daging ayam Yang sudah dipotong 100 gram Tumis sampai ayamnya menjadi empur Masukkan potongan wortel Masukkan potongan buncis Kemudian tambahkan 100 ml air Tutup Kurang lebih 2-3 menit Agar wortel dan buncis Cepat lembut Lalu masukkan 450 gram bihun Yang sudah direpus Masak sambil terus diaduk Sampai dengan tercampur merata Kemudian tambahkan 1 sendok teh lada 1 sendok teh penyedap 1 sendok teh garam Aduk sampai semuanya tercampur merata Setelah itu tambahkan 3 sendok kecap manis 1 sendok saus pedas Aduk sampai semuanya tercampur merata Dan sampai dengan semua bumbunya meresap Kembali lagi jangan lupa dikoreksi rasanya ya Setelah semuanya tercampur merata Bihun goreng ini siap untuk disajikan Tambahkan dengan potongan ayam goreng Kalau ada Taburi dengan bawang goreng Biar lebih lezat Gimana? Sangat praktis kan resep ini? Selamat mencoba resep ini ya teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.